Dari penyelidikan terhadap tujuh tersangka, Polda Riau kembali menyita enam gading gajah. Total, polisi sudah menyita delapan gading gajah. Delapan gading gajah ini diduga hasil perburuan liar di kawasan Taman Nasional Teso Nilo dan area sekitar desa Koto Parit, Bengkalis, Riau. Selain gading gajah, polisi juga amankan puluhan butir peluru serta sebuah senjata api rakitan. Kalau kita lihat, para tersangka ini kayaknya sudah profesional. Setelah kita cek di Intel, ternyata senjata ini bukan senjata organik atau senjata yang terdaftar di Polda atau di Perbakin. Dari tujuh tersangka perburuan gajah liar, salah satunya tercatat sebagai anggota Perbakin Riau. Polisi masih kembangkan penyidikan terkait keterlibatan para pelaku dengan jaringan perdagangan gading gajah internasional. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.